misalnya amerikan psikologi asosiasi jadi si ketujuh seperti ini ya nah ini akan muncul seperti ini ya kemudian teman-teman tinggal kita tinggal tambahkan daftar pustaka kemudian tinggal insert bibliografi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini kita akan membahas terkait aplikasi mendelai nah pelajar mahasiswa dosen ataupun pedeliti sangat membutuhkan aplikasi mendelai atau secara umum aplikasi reference system dimana tujuannya yang pertama dapat digunakan sebagai perpustakaan digital kemudian juga dapat yang kedua dapat digunakan sebagai tools atau alat yang dapat merangkum referensi secara otomatis nah bisa dibayangkan ketika kita ingin mensubmit jurnal dengan format yang berbeda maka kita akan kesulitan jika tidak menggunakan aplikasi ini nah bagaimana cara mendownload dan menggunakannya dengan baik mari kita simak video singkat kami aplikasinya tahapan pertama mesti mendownload dengan memastikan telah melakukan connect atau connecting internet selanjutnya kita pilih browsernya seperti ini kemudian teman-teman tinggal memilih mendelai download seperti ini ya tinggal memasukkan keyword kemudian teman-teman tinggal pilih download mendelai di reference manager for desktop Windows untuk yang memiliki laptop Windows nah disini ada pilihan untuk Windows ada kemudian untuk made OS ada dan juga untuk Linux juga ada nah untuk teman-teman yang pada umumnya menggunakan Windows tinggal klik download now for Windows seperti ini ya tinggal dipilih kemudian nanti secara otomatis akan terdownload seperti ini kemudian tinggal kita klik ketika sudah selesai di download tinggal kita klik seperti ini kemudian tinggal kita pilih jadi seperti biasa installnya tinggal next 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 yes 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 seperti ini ya tinggal kita tunggu kemudian finish untuk teman-teman yang belum pernah menggunakan tentunya mesti melakukan login seperti ini ya kemudian selanjutnya bagaimana menggunakan aplikasi mendelai ini yang pertama kita buka aplikasinya kemudian teman-teman tinggal pilih tools seperti ini kemudian install Microsoft Word plugin kemudian kita cek di aplikasi Microsoft Word seperti ini maka akan tampil model seperti ini ini menandakan bahwa aplikasi Microsoft kita Microsoft Word kita sudah terkonek dengan aplikasi mendelai kemudian selanjutnya bagaimana cara melakukan citasi secara otomatis nah disini saya sudah mencoba mengambil dua kalimat dari dua tulisan atau publikasi yang berbeda nah yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi kelapa sawit nah disini sebelum kita mengutip teman-teman tentunya mesti memastikan bahwa di folder folder kita ini sudah ada dokumennya seperti ini nah bagaimana cara memasukkan dokumennya caranya gampang setelah kita download di Google Scholar tentunya teman-teman tinggal klik foldernya kemudian tambahkan seperti ini kemudian masukkan seperti ini pilih file seperti ini ya kemudian open dia akan masuk dengan sendirinya seperti ini ini kita coba hapus nah ketika sudah ada ketika file nya sudah ada seperti ini tinggal kita kutip atau kita copy bagian dari yang kita kutip misalnya di abstract atau di kesimpulan kemudian kita cantumkan di Microsoft Word seperti ini sebagai bagian dari kalimat yang kita kutip kemudian cara untuk mensitasinya mudah tinggal kita klik insert citasi kemudian kita bisa go to mendeley bisa juga langsung melakukan atau di ketik di namanya seperti disini tinggal kita klik kita ketik namanya sebagai contoh ya seperti ini saya kasih contoh kita masuk dulu di aplikasi mendeley seperti ini nah yang pertama tinggal klik dua kali ya seperti ini kemudian kita citasi seperti ini oke kemudian yang kedua nah ini penulisnya yang kedua ini penulisnya adalah Nurholis ya cara yang kedua mudahnya adalah seperti ini insert citasi tinggal kita ketik Nur kita masukkan keywordnya Nurholis seperti ini ya kita pilih klik kemudian kita oke seperti ini muncul ya nah ini eh bagaimana cara mengganti formatnya tinggal kita ganti style seperti ini misalnya amerikan psikologi asosiasi jadi si ketujuh seperti ini ya nah ini akan muncul seperti ini ya kemudian teman-teman tinggal kita tinggal tambahkan daftar pustaka kemudian tinggal insert bibliografi seperti ini akan tampil seperti ini daftar pustakanya kemudian seperti tadi yang saya sampaikan bahwa tinggal mengganti style sesuai dengan style permintaan dari jurnal atau tempat publikasi kita misalnya nomor seperti ini nah ini akan muncul nomor 12 sini daftar pustakanya daftar pustakanya ada juga satu dan dua kemudian selanjutnya bagaimana jika kita ingin melakukan kutipan dua jurnal dalam kalimat yang sama seperti ini misalnya ya contoh satu nah disini saya coba masukkan kembali jurnal yang kedua seperti ini kita site ya oke disini sudah ada satu dan dua kita coba ganti formatnya supaya lebih mudah kita lihat seperti ini Anggera ini et al Nurholis dan sitanggang nah ini modelnya masih terpisah caranya tinggal kita gabung seperti ini kemudian merger sitasi oke seperti ini ya jadi ini sudah gabung dibatasi dengan tanda titik koma nah untuk menggunakan mendelai sangat mudah jadi untuk video kita kali ini bagaimana mendownload mengaktifkan di Microsoft Word dan menggunakannya secara praktis cukup sekian terima kasih selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh